Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel mas Vincent Oke disini ada mesin cuci 2 tabung merek politron teman teman Jadi disini kendalanya itu di bagian pengering gak berputar Kemudian di bagian cuci juga tidak berputar ya Namun untuk mesin cuci yang di bagian cuci itu Kalau dinyalakan itu listrik langsung turun ya Ataupun listrik langsung mati Kemungkinan besar ini terjadinya dinamo cuciannya teman teman ya Dan ini lama banget udah didiamin teman teman ya Oke sekarang kita akan coba tes di bagian pengeringnya teman teman ya Oke disini sudah saya nyalakan Kemudian kita akan coba putar untuk timer pengeringnya teman teman ya Ini kita coba analisa dan kita perbaiki teman teman ya Oke disini saya menemukan tali rem pengering ini putus teman teman ya Jadi kalau misalkan putus otomatis dinamo pengering ini gak mau jalan ya Karena udah ngerem Oke disini udah kelihatan teman teman ya Yang kerusakannya itu di bagian tali remnya yang putus Jadi nanti kita akan coba perbaiki ya untuk tali remnya Dan disini kita akan coba matikan dulu Dan nanti saya akan coba kasih lihat teman teman ya Jadi untuk tali rem yang putus itu letaknya di bagian ini teman teman ya Di bagian atas ya Nah ini kan putus Nah ini letaknya di bagian atas ini Di bagian timer timmer ini ya Nah ini apa namanya banyak semut Jadi ini kita akan coba lepas dulu ya teman teman ya Dan untuk melepas ini memang lumayan keras teman teman ya Karena ada soketan Udah tutup juga teman teman ya Jadi ini tinggal kalian dorong Ini memang keras teman teman ya Nah seperti ini Nah ini kan gak bisa kebuka teman teman ya Jadi gak bisa kebuka full Jadi kita harus buka untuk tali pembuangannya Jadi ini tali pembuangan kita lepas dulu Supaya nanti bisa kebuka teman teman ya Nah ini tali remnya Tali pembuangannya teman teman ya Oke disini sudah kebuka Dan kalian bisa lihat disini semutnya banyak banget ya Dan kemudian disini untuk kabel suite pintu Ini juga apa ya Udah pada putus teman teman ya Digigit tikus Kemudian di bagian timer juga Disini gak ada masalah Hanya banyak semutnya teman teman ya Oke Nah ini ya Jadi ini kita bersihkan dulu semutnya Dan kemudian disini teman teman ya Untuk tali Apa namanya Tali Yang tadi yang putus Itu talinya di bagian sini nih Ini tali yang menuju ke pengereman teman teman ya Pengereman pengering Ini putus Oke selanjutnya disini Untuk tali pengereman kan sudah Jadi ini kita fokus ke bagian dinamo cucinya Nah ini saya akan coba lepas Dan saya akan coba cek Untuk dinamo cucinya Oke disini kita lepas ya Jadi kabel dinamo cucinya Ini kan ada 3 kabel Jadi ini kita lepas Dan kita akan coba cek Menggunakan tang amper Ataupun avometer Oke kita lepas Nah kalau misalkan Untuk nilainya Nanti kalau misalkan ada yang gak beres Berarti Dinamonya udah Perlu Harus kita ganti teman teman ya Oke disini Kita akan coba cek ya Oke kita ukur disini Oh ya disini kita Ubah ke auto aja Oke kita ubah ke auto Oke kita akan coba cek Nah ini menunjukkan 40 ya 40 koma berapa gitu Kemudian kita cek juga Untuk yang warna biru Disini sama juga 40 Kemudian selanjutnya Kita cek ya Ini kita cek juga Nah ini sama ya 40 Untuk yang warna kuning Nah ini teman teman ya Jadi Kalian bisa lihat disini Untuk yang warna kuning 0,9 Artinya disini Sepul Dinamonya udah bermasalah ya Jadi harus kita ganti Nah ini ciri ciri Dinamo yang udah rusak ya Nah ini ya Kalian bisa gulung ulang Boleh kemudian langsung ganti Kalau gak mau ribet Kalian langsung ganti aja Gak masalah teman teman ya Oke sekarang Karena disini Untuk Dinamonya Perlu Kita ganti teman teman ya Jadi bagaimana cara menggantinya Kalian bisa ikuti video ini teman teman ya Dan disini Untuk Dinamonya Saya coba persiapkan dulu Untuk Dinamo Cucinya teman teman ya Karena nanti ini kita akan ganti Dinamonya Oke yang pertama Untuk Pergantian Dinamo Cuci Nah ini ya Jadi untuk Dinamo Cuci disini Harus kita Samakan ya Antara dudukannya Kan ada yang Model T Ada juga yang Model Segitiga teman teman ya Karena disini Model T Untuk Dinamo cucinya Jadi ini harus kita Beli yang model T juga Teman teman Dan disini Untuk panduan Dari diagram Sudah tertera Teman teman ya Dan Ada yang warna Red Yellow Dan juga Blue Nah disitu Untuk kabel kabelnya Nyambungnya kemana Nanti kalian bisa Lihat ya Oke Jadi disini Selanjutnya Kita Buka Baut ya Jadi Bautnya itu Ada di bagian Bawah Teman teman ya Jadi ini Keliling Semuanya Nanti kita akan Coba Buka Kemudian nanti Setelah kita Buka Jangan lupa Untuk Dinamo pengering Teman teman ya Jadi ini nih Ini dinamo pengering Ini harus kita Lepas dulu Teman teman ya Supaya Kita bisa Melepas Di bagian Dinamonya Semuanya Teman teman ya Oke disini Untuk Pelepasan Teman teman ya Jadi ini Saya tidurkan Kemudian Setelah kita Lepas juga Untuk di bagian Dinamo pengering Nah baru Tinggal kita Tarik aja Ke belakang ya Seperti ini Nah seperti ini Oke Nah ini pelan pelan Teman teman ya Nah itu Udah kelihatan ya Nah ini Nah ini Biarkan aja Seperti ini teman teman ya Oke sekarang Disini ada Tiga baut Jadi ini Kita harus buka Terlebih dahulu ya Kemudian nanti Kita akan coba Angkat Dinamonya Dan kita ganti Oke disini Untuk dinamo Yang lama Kita angkat Kemudian Kita pasang Untuk dinamo Yang baru Nah Seperti ini Teman teman ya Oke setelah Kita pasang Baru kita Pasang pulinya Nah ini pulinya Teman teman ya Nah ini pulinya Jadi ini kita pasang Juga Untuk pulinya Nah kita sesuaikan Sama persis ya Sama Yang tadi Teman teman ya Dan disini Saya menggunakan Kunci 8 Teman teman Oke disini Jangan terlalu Kenceng banget Teman teman ya Nah seperti ini Aja Kemudian Yang besar Itu kunci 10 Teman teman Oke disini Udah cukup Oke Pemasangan Sudah selesai Baru kita Untuk pemasangan Kabelnya ya Teman teman Dan kalian bisa Perhatikan disini Untuk Diagram Ini kan ada Warna Red Yellow Dan blue Dan disini Untuk red Dan yellow Ini Kabel kapasitor ya Yang menuju ke kapasitor Kemudian yang blue Kita samakan aja Warnanya yang blue Teman teman Nah ini kan Untuk Dinamonya kan sama Teman teman ya Dan warna kabelnya pun Juga sama Jadi ini kita Samakan aja Nah untuk yang biru Kita pasang juga Yang biru Kemudian yang kuning Juga kita pasang yang kuning Dan juga yang merah Kita juga pasang Juga yang merah Dan kemudian Kalau misalkan Warna kabelnya berbeda Kalian tinggal Kalian tinggal potong Kalian tinggal potong aja Teman teman ya Jadi tinggal potong Kemudian kalian tinggal Ikutin Di diagram Teman ya Jadi untuk kapasitor Kalian sambungkan aja Ke kapasitor Kemudian yang satunya lagi Itu kan pasti ada Warna biru juga Kalian coba pasang Di warna biru Kemudian untuk warna Yang lainnya Tinggal kalian pasang Ke kapasitornya Teman teman ya Oke sekarang Kita pasang dulu Untuk kabel Kabelnya Baru nanti Kita akan coba Rakit kembali Teman teman ya Nah ini Kita pasang dulu Untuk kabelnya Baru nanti Kita akan rakit kembali Oke Jadi disini Sudah saya pasang Semuanya Untuk kabelnya Sudah saya pasang Kemudian untuk mesin cuci Sudah saya pasang kembali Biar durasinya Cepat teman teman ya Nggak terlalu lama Oke Jadi disini Sudah saya pasang Dan alhamdulillah Untuk pemasangan Dinamo Dan masalah Pengering mesin cuci Yang tidak berputar Disini sudah selesai Kita tangani Teman teman ya Jadi seperti itu Ya teman teman ya Untuk Cara memperbaiki Mesin cuci Satu tabung Pengering Nggak berputar Kemudian Cuciannya juga Nggak berputar Kalian bisa cek Sama seperti di video Teman teman ya Oke mungkin itu aja Untuk video tutorial Kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Dan jika teman teman Ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!